Informasikan ke teman-teman sekalian Setelah acara perkuliahan kita malam hari ini Ini kita masih 8 menit lagi Apakah mau dilakukan Mau dimulai saja atau bagaimana Mbak Irvana? Halo Mbak Nesya Sepertinya masih ada 4 orang yang belum join Ibu Oke kita tunggu saja ya Mbak Oh iya Mbak coba share screen Oke Terima kasih 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 Terima kasih. 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 menerima. terima, terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima, 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 Silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Biasanya anak-anak nggak mau makan sayur, Bu, sama nasi biasanya. Terus maunya apa, Mbak? Kayak makanan yang jajan-jajanan, terus makanan cepat-cepat saji gitu, Bu, biasanya. Apa yang menyebabkan anak lebih memilih untuk makan makanan siap saji gitu? Atau jajan ya, ini jadi menarik ya. Mungkin teman-teman tertarik untuk mengamati perilaku jajan ya. Ini mungkin bisa jadi riset teman-teman ya. Mengamati perilaku jajan anak, pertimbangan memilih makanan. Silahkan, Mbak, bisa dielaborasi. Ya, saya sepakat ya. Kira-kira apa penyebabnya kok mereka lebih suka fast food, junk food, atau jajan? Ijin menjawab, Bu, biasanya kalau yang suka jajan-jajan itu karena mereka terbiasa dari kecil suka makan yang gurih, terus kemudian juga ikut-ikut teman-temannya, dan juga biasanya warna-warnanya kan juga lebih cantik daripada makanan. Iya, lebih menarik ya tampilannya ya. Warna, kemudian bentuk ya. Tanpa memikirkan kira-kira itu menyehatkan atau tidak. Baik. Jadi problem makannya pada anak-anak tidak mau makan sayur, nasi, ataupun kalaupun nasi hanya mau sama lauknya saja ya, tidak mau dengan sayurnya. Kemudian makan makanan yang siap saji, oke. Baik, itu pada anak-anak. Kalau pada remaja, apakah sama atau berbeda? Ijin menjawab, Ibu Pastri? Iya, silahkan. Kalau untuk yang remaja, Bu, ya. Untuk yang perbelemakan apa yang inginnya dijumpai itu, kemungkinan besar mirip, Bu, sama anak-anak. Rata-rata banyak yang tidak suka sayur, ataupun beberapa buah tertentu, karena mungkin dari segi rasa, ataupun dari bentuknya. Kalau untuk penyebab munculnya perbelemakan itu, terutama untuk remaja yang pernah saya survei di lapangan ketika dulu PKL di Puskesmas, itu rata-rata penyebab utamanya itu adalah faktor stress, Bu. Terutama yang datang dari masalah diri sendiri, ataupun dari pembelajaran di sekolah seperti tugas yang banyak, ataupun ada tekanan dari teman-teman, dari segi kognitif juga bisa, dari segi lingkungan juga bisa, Ibu. Seperti ini. Sedikit banyak seperti itu yang saya tahu. Ya, waktu itu sempat meneliti di, maksudnya Mas melakukan ini, survei begitu ya, yang dilakukan di Puskesmas itu berkaitan dengan problem kesehatan pada remaja ya? Iya, Bu. Jadi di Puskesmas itu ada survei dari pemerintah daerah itu untuk intinya memperbaiki gisi makan pada anak remaja, terutama anak-anak SMP, SMP menjelang SMA itu biasanya kan problematikanya ada di sana, Bu. Jadi dari segi konsumsi zinc, terutama anak-anak yang kekurangan zinc, ataupun FE dan penyebab anemia kan banyak di situ. Oke. Lalu ada follow up-nya kah, Mas, dari survei yang dilakukan tersebut berkaitan dengan menemu kenali ini ya, problem makan untuk perbaikan nutrisi pada anak remaja ini? Ada enggak? Kalau follow up, terutama dari segi siswa-siswi yang ada di salah satu sekolah menawa pertama itu, mereka sangat antusias, Bu. Karena sedikit banyak kan peran dari seorang ahli di situ kan menjadi pendengar yang baik. Jadi sangat membantu terhadap siswa-siswa yang mengalami masalah tersebut. Seperti itu. Jadi memberikan jalan keluar dari seorang ahli di situ. Dan memberikan variasi-variasi makanan yang kiranya membuat mereka itu lebih suka lagi dalam konsumsi sayur dan buah-buah tertentu. Seperti itu, Bu. Ya, ini nanti saya ada satu artikel untuk teman-teman kaji dan review ya, berkaitan dengan bagaimana langkah apa yang bisa dilakukan, terutama pada remaja ya, berkaitan dengan konsep makanan ya, tentang konsep makanan yang sehat terutama. Apa sih konsep makanan yang sehat menurut remaja itu? Nah, ini menjadi hal yang bisa mungkin membuat kita jadi bisa berpikir gitu ya, kira-kira problem gisi apa yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Dan kalau misalnya problem ini sudah dikenali atau diketahui gitu ya, lalu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan bagaimana memastikan langkah-langkah itu atau strategi penyelesaian itu dapat dilakukan secara kontinu. Kadang kalau di tempat kita ini kan problemnya adalah kontinuitas ya, jadi kalau nanti pimpinannya atau pengelolanya itu punya konsen yang lain, mungkin itu program yang sebenarnya baik itu kemudian terhenti gitu ya, atau tidak sustain lagi gitu, atau malah mungkin hilang gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mungkin problem-problem tersebut tidak terselesaikan. Nah, ini yang tadi perlu sekali ya tadi Mas menyampaikan tentang bagaimana kemudian memberikan psikoedukasi ya, tentang bagaimana memilih makanan atau bahkan mungkin juga sampai mix and match gitu ya, makanan yang kira-kira memang sesuai dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, terima kasih untuk jawaban teman-teman. Saya ingin memperkenalkan sebelum saya ke eating disorders yang akan saya bicarakan pada pertemuan malam ini, tapi ini adalah hal yang perlu kita, dan pasti teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa ada kaitan antara eating disorders dengan status gisi. Tadi kalau teman-teman masih ingat dengan artikel yang saya tunjukkan di depan, bagaimana kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi ya, yang di alami oleh remaja yang mengalami anoreksia nervosa. Nah, anoreksia nervosa itu adalah salah satu bentuk dari gangguan makan yang sangat kompleks juga problemnya, karena ini sangat berkaitan dengan konsep penilaian diri dari individu yang keliru ya, untuk menilai konsep tubuh yang baik atau yang ideal itu yang seperti apa. Jadi, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Kok tidak muncul? Nah, ini adalah salah satu temuan yang saya dapat. Nanti teman-teman bisa mengeklik ya, atau melihat lebih lanjut. Ini realitanya yang ada di UK ya, di Inggris ya. Mungkin kita belum melihat hal ini di Indonesia, tetapi mungkin suatu saat akan muncul. Jadi, anak usia 6 tahun ya, kalau tadi infografi saya, yang saya ambil dari internet pun, menunjukkan bahwa problemnya kebanyakan anak usia 12-25. Tapi, temuan mengejutkan 2015, anak perempuan seusia 6 tahun itu, itu sudah menjalani diet. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, judulnya itu ada tekanan ya, tekanan dari peer group ya, bisa jadi. Kemudian, tidak hanya tekanan dari peer group, tapi juga tekanan dari sosial media, yang secara membabi buta ya, bisa kita bilang seperti itu, menampilkan image ya, atau gambar-gambar tentang bentuk tubuh yang ideal itu adalah yang kurus gitu. Sehingga kemudian, tanpa memikirkan efek jangka panjang ya, sehingga anak seumur 6 tahun pun, sudah kemudian memiliki konsep tentang body image yang mereka inginkan gitu. Nah, gambaran tubuh yang seperti ini, yang kemudian membuat anak menjadi picky ya, mungkin hanya akan memakan makanan-makanan tertentu, karena kemudian memiliki konsep, kalau saya makan makanan tersebut, maka tubuh saya akan gemuk di sana. Nah, ini mungkin perlu untuk menjadi bahan kajian juga, bisa jadi untuk teman-teman, untuk melihat bagaimana kemudian, orang-orang di sekitar kita itu memaknai tubuh yang ideal, atau tubuh yang sehat itu seperti apa. Nah, saya pikir temuan-temuan riset-riset, grassroot seperti ini yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita bisa memberikan intervensi yang tepat, apalagi teman-teman, keberadaan Anda ini sangat strategis gitu ya, untuk kemudian memberikan intervensi kesehatan, berkaitan dengan pilihan makanan, kemudian memastikan bahwa individu tersebut memiliki, apa ya, memakan makanan yang mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, di bagian yang lain, saya menemukan juga ada riset ya, berkaitan dengan body shaming. Dan ini kan menjadi salah satu isu ya, yang sangat banyak dibicarakan di remaja gitu. Jadi, body shaming yang baik dilakukan secara online maupun offline ya, baik ketika di sosial media begitu. Ini juga tidak disadari, mengganggu ya, mengganggu remaja, sehingga mereka kemudian melakukan cara-cara untuk mengubah ya, atau mungkin melakukan cara-cara untuk bagaimana kemudian mereka bisa memenuhi ya, dalam tanda kutip, standar yang kemudian diberikan orang lain kepada mereka. Body shaming ini kan, kemudian kalau teman-teman lihat di situ, komen-komennya kan sangat berkaitan dengan expectation ya, kalau Anda lihat ekspektasi, kemudian di situ juga ada komparasi antara diri individu remaja itu dengan gambaran ideal yang dimiliki oleh sosial. Sehingga kenapa kemudian body shaming, kemudian problem makan itu ternyata berkaitan dengan hal-hal tadi ya. Kalau saya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari sosial, maka ya, saya ini jelek gitu ya, saya tidak menarik dan sebagainya. Dan ini sangat merugikan pastinya. Nah ini adalah body image, salah satu riset yang saya temukan di di bagian yang lain ya, ketika saya mempersiapkan materi ini. jadi ada penelitian tentang body image project gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut tentang riset ini. Ini cukup ya apa ya, menarik begitu untuk kita lihat bagaimana kemudian individu menilai dirinya dengan membandingkan antara dirinya dengan dirinya sendiri di masa lalu, atau membandingkan kondisi tubuhnya ya pastinya ya, dengan orang lain gitu. Ini menarik karena summary-nya itu bentuknya apa ya, perbaduan antara image dengan statement yang menurut saya itu ya namanya juga summary ya. Jadi memang hanya menekankan pada meng-highlight informasi-informasi, temuan dari project ini yang sangat mengkhawatirkan, tapi juga memberi kita informasi tentang hal-hal atau dinamika psikologis yang terjadi pada individu dengan gangguan body image. Nah di sini ternyata teman-teman menemukan dari body image project ini ternyata ditemukan bahwa ketidakpuasan terhadap fisik ya, bisa bentuk fisik ya, tampilan fisik begitu ya, itu berkaitan dengan kesehatan mental. Ya kenapa riset ini juga dilakukan oleh Mental Health Foundation ya, yang mengadakan riset ini. Yang kemudian akan meningkatkan resiko untuk munculnya gangguan eating disorder. Jadi eating disorder itu sendiri sebenarnya adalah akumulasi ya, atau gangguan yang terjadi yang disebabkan oleh adanya problem dasar yaitu ketidakpuasan ya, atau kecemasan individu berkaitan dengan bentuk tubuhnya gitu. Jadi problemnya memang di body image ya. Kalau kita mau runtut lagi sebenarnya di self-esteem, diharga diri seseorang. Jadi bahwa saya dihargai orang itu ketika saya bisa menunjukkan kondisi fisik yang diharapkan orang lain lihat pada diri saya gitu. Sehingga orang kemudian melakukan upaya-upaya yang eksesif ya, misalnya latihan olahraga yang kemudian sampai berjam-jam ya, tanpa memperhitungkan kondisi fisik. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman evident base dari seorang remaja yang mengalami anoreksia nervosa. Nah ini adalah temuan, nggak cukup ya, ini tadi juga sudah dibahas oleh teman Anda yang menyebut tentang ini. Nah ternyata yang membuat kita terkeingin untuk makan dan ada kemungkinan untuk mengkonsumsi makan-makanan yang tidak sehat yang kemudian memunculkan gangguan makan bahkan gangguan nutrisi itu antara lain adalah faktor orang lain. Jadi kehadiran orang lain itu ternyata punya peran yang sangat signifikan berkaitan dengan pemilihan makanan. Makanya tadi muncul ya ada pendapat Mbak dan Mas yang membicarakan tentang tekanan peer group tekanan sosial berkaitan dengan makanan yang dimakan. Kita akan cenderung lebih semangat untuk makan ketika kita juga makan bersama dengan banyak orang. Sehingga kita merasa ada dalam situasi yang mungkin senang berkumpul sehingga kadang memang kita cenderung untuk juga mengkonsumsi makanan yang disajikan. Meskipun ada juga orang yang ketika kumpul-kumpul itu menjadi sangat kumpul dengan teman sebaya itu malah tidak makan itu juga ada juga. Tapi itu mungkin muncul dari kesadaran orang tersebut kalau misalnya saya makan makanan tersebut itu malah justru akan memperburuk kesehatan saya. Jadi ada yang situasi yang pernah mungkin teman-teman alami ketika kumpul dengan banyak teman itu nafsu makan kita jadi lebih besar kemudian sehingga kita ingin mencoba semua makanan yang disajikan gitu ya atau malah mungkin justru ketika kita kumpul itu kita malah bisa jadi semakin mengontrol untuk kita tidak makan gitu itu juga bisa tetapi saya ingin menunjukkan bahwa kehadiran orang lain itu memang bisa mempengaruhi sehingga kenapa riset saya memberikan artikel ini dengan judul ini jadi lebih berkaitan dengan faktor psikososial jadi tidak selalu berkaitan hanya dengan problem fisik tetapi ternyata juga berkaitan dengan kehadiran atau faktor psikososial berkaitan dengan problem makan sehingga kehadiran orang lain kemudian custom atau kultur budaya yang terjadi di konteks masyarakat tertentu itu juga bisa jadi malah mendorong munculnya gangguan makan kemudian ada juga yang tadi karena ini psikososial berarti memang kaitannya dengan faktor sosial budaya yang kemudian membentuk pola ketika kita kumpul dengan orang lain itu kemudian kita jadi lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh sehingga kemudian juga semua makanan masuk itu juga banyak ditemukan berikutnya ini adalah eating disorder nah ini yang tadi juga saya sampaikan ke teman-teman jadi kaitannya selalu biasanya dengan body image gambaran tubuh gambaran tubuh yang negatif pastinya sehingga kemudian individu itu terobsesi punya pemikiran yang punya obsesi pemikiran yang negatif tentang bisa tentang makanan tertentu bisa juga tentang tubuhnya jadi saya ini harus olahraga misalnya sehari itu 7 jam misalnya karena kalau saya tidak olahraga sebanyak itu maka saya akan gemuk misalnya jadi individu didorong oleh pikiran-pikiran yang keliru pikiran-pikiran yang negatif tentang gambaran tubuh yang ideal yang itu bisa jadi diciptakan oleh individu itu sendiri ataupun dia mengadopsi dari sumber-sumber lingkungan yang ada di sekitarnya nah kemudian yang terjadi karena ini warning sign jadi teman-teman juga perlu mengetahui ada faktor-faktor yang erat kaitannya dengan gangguan makan ini problemnya bisa mulai yang dasar ya pemikiran buruk tentang dirinya atau seseorang itu sudah mulai sampai ke perilaku misalnya perilaku memuntahkan makanan setelah dikonsumsi itu yang disebut dengan bulimia nervosa itu kebalikan dari anoreksia nervosa jadi setelah dimakan dimuntahkan atau makan sebanyak-banyaknya tapi tidak dimuntahkan itu juga ada jadi makan terus meskipun sudah kenyang itu juga ada compulsive exercising itu olahraga yang berlebihan kemudian ada ciri lain adalah menarik diri dari aktivitas sosial ini juga bisa menjadi salah satu karakteristik yang tanda dari gangguan makan ini adalah bingo eating jadi ini apa kalau lihat disini adalah makan-makanan yang berlebihan pastinya kalau di anoreksia nervosa itu seseorang mengembangkan kontrol yang berlebihan terhadap dirinya termasuk apa yang dikonsumsi kalau pada bingo eating seseorang itu tidak punya kendali atas apa yang dimakan terus makan terus dalam waktu yang terus menerus meskipun sebenarnya itu sudah kenyang ini salah satu bentuk dari eating disorder meskipun ada bentuk yang lain nah ini adalah cerita berita ya ini juga dokter ya artinya berpendidikan gitu tetapi ternyata juga berjuang untuk eating mengalami eating problems gitu jadi ini tahun 2020 ini tahun 2018 jadi teman-teman melihat ada perbedaan yang sangat tajam ya kenapa kemudian tampilannya mengerikan ya di tahun 2018 jadi teman-teman kalau tadi mas menjelaskan ada kaitannya dengan stress ya itu juga yang dialami oleh individu ini dokter Sarah ini jadi mengalami problem tersebut sehingga dia harus menjalani terapi ya treatment untuk kemudian memulihkan konsep dirinya tentang gambaran tubuh yang ideal nah sekarang sudah sembuh ya nah teman-teman lihat disini jadi ekspresi dari anorexia nervosa yang dia tunjukkan kemudian adalah excessive exercising jadi dia sangat terobsesi untuk punya tubuh yang ideal sehingga kemudian melakukan olahraga yang berlebihan gitu gitu ya jadi ini menjadi hal yang penting begitu kalau untuk kasus anorexia nervosa kalau kemudian tidak ditangani itu bisa berakibat kematian ya itu adalah beberapa salah satu isu ya kalau yang tadi ini bingung iting kalau yang ini adalah anorexia nervosa mungkin menarik jika teman-teman juga bisa melihat di kanan-kiri sekitar teman-teman apakah ada individu-individu yang menurut teman-teman juga berisiko untuk mengalami anorexia nervosa di sisi lain ada bingung iting yang tadi sudah saya sampaikan mungkin yang belum saya sampaikan adalah bulimia nervosa ya tidak saya sampaikan ya disini kalau untuk kasus bulimia itu yang tadi saya sempat singgung jadi makan makan berlebihan tetapi kemudian dimuntahkan karena ada perasaan bersalah setelah saya makan banyak itu saya merasa tubuh saya saya harusnya tidak makan segini banyak kemudian muncul perasaan bersalah yang mengakibatkan seseorang kemudian memuntahkan kembali apa yang sudah dimakan nah sebenarnya untuk faktor-faktornya yang tadi sempat saya sampaikan itu melibatkan multifaktorial bisa kita sebut jadi ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal jadi untuk individu-individu dengan gangguan kepribadian atau tipe kepribadian tertentu yang misalnya pencemas pencemas kemudian mudah gugup dan sebagainya itu juga bisa mengalami eating disorder sebagai satu cara untuk mengatasi kecemasannya tersebut gitu kemudian tadi teman-teman juga sempat menyampaikan ada life stressor jadi tekanan hidup ya yang terlalu besar tugas kemudian juga mungkin tuntutan dari peer group ya yang mereka juga punya semacam kode-kode atau mungkin punya aturan main ya untuk bisa masuk dalam geng mereka atau kelompok tersebut yang itu sangat menekan bagi remaja karena remaja itu biasanya sangat terobsesi dengan kehadirannya itu perlu diterima oleh orang lain ketika dia tidak diterima oleh orang lain kemudian memunculkan perasaan tidak berharga misalnya kenapa ya orang tidak ada yang mau bergaul dengan saya pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sering diajukan pada oleh remaja yang kemudian bentuk penyelesaiannya lewat model-model ini nah mungkin sampai disini sebelum saya memberikan penugasan ke teman-teman ada yang mau disampaikan mohon maaf ya mbak izin mengingatkan untuk absen bagaimana ya bu oh nanti saya ngurusin mbak tenang aja baik bu terima kasih masuk semua kan masuk ibu oke baik ada lagi jika tidak ada teman-teman akan saya beri tugas untuk untuk membahas jurnal ada satu jurnal lah ya minimal yang akan saya share ke teman-teman kemudian silahkan dari jurnal tersebut teman-teman menjawab pertanyaan ini bisa jadi dari artikel jurnal yang dipaparkan itu memberikan masukan atau memberikan apa ya kalau kita bahasa psikologinya itu insight ya semacam pemahaman begitu berkaitan dengan langkah-langkah konkret ya harapan saya atau strategi apa saja yang bisa teman-teman usulkan atau teman-teman lakukan sebagai ahli gisi untuk mengatasi problem makan pada anak dan remaja saya akan kirimkan materi tersebut atau artikel tersebut untuk teman-teman bisa baca dan kemudian teman-teman bisa tuliskan di papan chat sehingga bisa dibaca satu dengan yang lain apakah cukup jelas untuk tugas ini jelas ya tidak ada yang menjawab berarti jelas ya nanti kita akan akhiri video tim ini dan teman-teman akan saya share artikel jurnal yang perlu Anda baca Anda review untuk kemudian Anda tuliskan jawaban terhadap pertanyaan ini dengan dengan merujuk pada jurnal yang Anda baca kemudian nanti jawaban Anda tuliskan di papan chat ini referensinya dan ini akan saya sampaikan di pertemuan ketiga karena ini nanti akan menjadi penutup ya dari materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman tapi ini menyatu dengan materi hari ini untuk bagian terakhir ini jangan tidak usah teman-teman baca dulu ya tidak usah Anda baca Anda fokus untuk menjawab pertanyaan saya ini apakah cukup dipahami tugasnya ibu izin bertanya ya silahkan mbak berarti nanti sehabis ibu berikan jurnalnya kami langsung jawab di papan chat ya betul nah ini saya kasih waktu sampai hari Senin ya atau kalau misalnya teman-teman bisa langsung berespon akan lebih baik ya akan lebih baik harapannya tapi kalaupun misalnya tidak bisa memberi respon terhadap diskusi hari ini karena memang butuh mencermati butuh waktu untuk menelaah jurnal tersebut artikel tersebut saya beri waktu sampai hari Senin maksimal jam 8 pagi begitu bagaimana mbak atau jam 9 lah jam 9 baik ibu oke baik sampai disini jika tidak ada pertanyaan akan saya akhiri untuk paparan malam hari ini akan saya bantu untuk presensi begitu teman-teman terima kasih atas waktu teman-teman dan saya akan segera mengirimkan materi PPT malam hari ini dan juga artikel yang perlu Anda review untuk menjawab satu pertanyaan saya tadi usahakan jawaban Anda ini visible untuk diterapkan di Indonesia supaya ini bisa menjadi masukan bagi masyarakat juga terima kasih atas pertemuan malam hari ini dan untuk antusiasnya mohon maaf karena menyita waktu Anda kuliah malam-malam tapi saya sangat menghargai karena semuanya sangat antusias untuk ikut pertemuan hari ini terima kasih teman-teman selamat malam tetap sehat dan selamat mengerjakan tugas dari saya sampai ketemu minggu depan terima kasih terima kasih banyak ibu ya sama-sama terima kasih ya sama-sama selamat malam mas mbak ya teman-teman ya teman-teman tadi aku udah sekalian screenshot jadi kita gak usah screenshot lagi ya terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya malam hari ini untuk absensi akan diabsensikan oleh buku seri sendiri terima kasih sekali lagi aku sama mbak Necia mohon maaf karena mengganggu jam tidurnya malam-malam semoga minggu depan kembali normal lagi jamnya saya ucapkan terima kasih wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat puasa selamat puasa terima kasih mbak Irvana mbak Necia selamat puasa terima kasih jalan ijin mbak terima kasih mbak izin lift ya iya mbak Hanhan ijin lift iya mbak ma allahu akbar kenapa mbak selamat menikmati selamat menikmati